Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Bro Semoga sehat selalu dan dilimpahkan resekinya Sehingga sepeda motor impian Segera parkir di halaman rumah Amin ya robbal alamin Di video kali ini saya akan perlihatkan Salah satu pilihan Yamaha Aerox 155 Tipe ABS, tipe yang paling Dicari dan susah Didapatkan, untuk warnanya Yaitu warna silver Simak video ini sampai habis I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks It's a mess, spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the actiness Nah ini dia untuk Aerox 155-2023 Warna silver yang merupakan pilihan yang jarang ada juga di dealer Dimana saya lagi ada di dealer Yamaha SBR Ketanggungan Merupakan salah satu dealer Yamaha terbesar di Ketanggungan Berbos Jawa Tengah Untuk Aerox 155 ini yang tipe ABS tipe tertinggi Di harga 31.920.000 rupiah Oke langsung saja kita lihat detailnya dari bagian depannya terlebih dahulu Pada bagian depannya disini langsung terlihat ada visor yang menggunakan warna smoke ya Terlihat gelap Tapi masih bisa menembus walaupun warnanya itu gelap Dan di sisi sampingnya ini Di belakangnya ini menggunakan warna hitam yang berbahan plastik kasar Namun dia bertekstur Kotak-kotak bintik-bintik Dan di sebelah kirinya disini ada emblem blue core Tentunya ini sudah dibekali dengan teknologi blue core untuk menghemat bahan bakar Dan pada handle remnya ini menggunakan warna silver Nah seperti ini dilengkapi juga dengan pengunci pengereman Yang bisa teman-teman pakai ketika di parkiran khususnya diturunan ataupun ditanjakan Cara pemakainya pun sangat mudah Tinggal tarik handle remnya tinggal pencet pada bagian ini Nah seperti ini maka otomatis remnya akan terkunci Sehingga ketika di parkir itu akan aman Nah ketika mau melepas tinggal tarik handle remnya otomatis akan terlepas Pada bagian bawahnya disini ada warna hitam Yang hitamnya juga bertekstur seperti pada bagian atas ini Di tengahnya ada logo Yamaha Di bawahnya lagi disini ada dudukan pelat nomor Untuk warnanya itu sendiri disini sampingnya ada warna silver Warna silver kemudian di bagian kanan kiri ya Seperti ini ada tulisannya aero berwarna hitam dan ada lace yang warnanya itu agak Kayak kuning kayak gitu tapi bukan kuning banget Kemudian ada warna oranye dan di sebelah kirinya ada tulisannya juga VVI Variable valve actuation seperti itu Kang Untuk di bagian DRLnya ada disini Nah ini Kang kemudian untuk headlampnya ini sudah menggunakan lampu LED juga Kemudian DRLnya juga ada yang model terputus ya Jadi tidak nyambung dari atas ini model headlampnya Modelnya juga terlihat sangat besar model headlamp dari aerok itu sendiri Dan di bagian framenya itu ada warna hitam disini Yang bertekstur lagi tapi ada yang motifnya berbeda Ini agak besar motif-motifnya menggunakan warna hitam yang berbahan plastik kasar Pada bagian sisi samping yang menggunakan warna silvernya Yang bodi halus ini Nah sampai ke bagian bawah ada logo Yamaha yang lumayan besar Timbul seperti ini dan untuk lampu sennya ada di bagian bawahnya Kanan dan kiri masih menggunakan pohlam biasa Dari bagian sparkboardnya Untuk sparkboardnya juga menggunakan warna silver Disini terlihat ada tulisan ABS Ini menandakan bahwa aerok ini sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS Tapi di bagian belakangnya ada paduan warna hitam yang menggunakan bahan plastik kasar dan bertekstur juga Untuk suspensinya menggunakan suspensi teleskopik warna hitam Tabung sopnya Kemudian di bagian atasnya juga ada kayak semacam karet Tapi ini kayak plastik kasar sih Ini untuk melindungi suspensinya juga tentunya dari percikan-percikan pasir Ataupun lumpur atau kotoran-kotoran ya Untuk melindungi lah intinya Dan ini pada bagian velgnya menggunakan warna keemasan juga Bahannya tubeless Dan untuk ukurannya 110x80 ring 14 Dimana untuk model disknya bukan yang pakai wave Disini juga ada model grid-grid ini Untuk sensornya yang akan dibaca sama sensor disini Untuk sensor speednya yang berkaitan dengan ABS-nya Untuk kalipernya itu sendiri menggunakan piston tunggal Nah kita lihat pada sisi samping bagian belakangnya lagi disini ada paduan warna hitam Yang hitamnya hitam glossy Dikasih pemanis stripping Garis-garis seperti ini ada warna oranye Ini yang warna kayak Ya hampir kayak warna emas ya sebenarnya ini Garis-garis ini Sama ini huruf Y Seperti itu ya Jadi ketika dibikin seperti ini Kayak timbul kotak-kotak juga munculnya Nah kita lihat lagi pada bagian tengahnya disini Kang Nah ini untuk di bagian tengahnya pakai warna hitam Sampai bagian bawah ini Pakai warna hitam yang berbahan plastik kasar Tapi memang untuk warna hitam ini bermotif ya Ada motif-motifnya Dan untuk tanki bensinnya ada di bagian sini Kang Untuk kapasitasnya itu sendiri Tanki bensinnya 5,5 liter ada disini Bisa dibuka? Tidak bisa ya Karena ini belum bisa dinyalakan Kemudian ini juga sudah bisa terkoneksi dengan handphone ya Sudah ada koneksinya Sudah bisa terkoneksi seperti itu Di bagian sebelah kiri disini ada bagasi yang tertutup Kita lihat di bagian dalamnya Nah disini ada power outlet atau power charger Untuk bagasinya sih modelnya tidak ke dalam Tidak ke bawah maksudnya Tapi datar rang Tapi untuk handphone itu masuk ya Disini ada power outletnya yang tipenya itu belum USB Sehingga masih membutuhkan adapter Seperti ini Jadi teman-teman perlu beli adapter Untuk bisa ngecas dengan power outlet ini Nah selanjutnya untuk kontaknya Ini sudah menggunakan cilis tentunya Jauh lebih aman dengan kontak-kontak biasa Kemudian pada bagian setangnya Seperti ini Kang model handgripnya Dan ini ada triple S Ada hazardnya Ada tombol starter Ada lampu jauh dekat Send kanan-kiri Klakson Dan ada tombol menu Nah disini menunya untuk memindahkan tampilan-tampilan yang ada pada bagian panel meternya itu sendiri Kalau di bagian sisi sampingnya ada send ya Kemudian ada indikator kilesnya juga Kemudian ada indikator ABSnya juga Kang Di bawah ada indikator suhu Indikator triple S Sama engine ya Seperti ini sama lampu jauh Dan ini sudah menggunakan full digital Nah kita geser dulu ke bagian samping bawah Nah disini di bagian samping juga ada paduan warna hitam Yang hitamnya hitam glossy Sehingga ketika kita lihat dari jauh itu Kesannya sangat elegan Dengan paduan warna hitam glossy ini Kang Nah disini di bagian tengah Ada list warna orange juga Kemudian disini tulisan Aeroxnya Posisinya disini Dan ini ada tulisan S nya juga Aerox S merupakan tipe tertinggi dari Aerox 155 Nah sampai kesini Dan ini juga ada tulisan juga VVI variable valve expression liquid cooled Ya seperti ini Kang Artinya disini menggunakan mesin 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator ya Disini untuk radiatornya Nah ini posisi radiatornya Kang Kemudian ada cover radiatornya berwarna hitam Menggunakan bahan plastik kasar Dan disini untuk anginnya itu diberi ruangan atau lubang yang besar-besar modelnya Jadi anginnya itu tetap dapat masuk dari sini agar radiator ini juga kena angin seperti itu ya Nah di bagian sini ada footstep nya Untuk footstep nya menggunakan aluminium Untuk lipat seperti ini Dan di bagian bawah lagi ada warna hitam yang berbahan plastik kasar Seperti teman-teman lihat ada bau duga di luar disini Kemudian sampai ke bagian belakang juga disini masih menggunakan warna hitam yang berbahan plastik kasar Tapi disini polos Nah ini polos sampai ke bagian sparkboard ini ada yang bermotif Kalau sparkboard jadi ada yang bermotif ada yang polos seperti itu Kemudian di bagian lampu belakang disini Ini untuk lampu belakangnya seperti ini modelnya kan manis ya tidak gedean modelnya itu simple Kemudian disini ada lubang seperti ini karena ini modelnya kan gak ada behelnya ya Sehingga teman-teman kalau mau ngeser posisinya ada disini Ini buat ngeser ataupun mau diangkat posisinya disini Karena modelnya itu gak ada behelnya Dan untuk warna silvernya disini kan untuk warna silvernya dan detail lekukannya Seperti ini ya ini ada lekukan yang lumayan tajam Seperti yang teman-teman lihat di belakangnya ada logo Yamaha juga Dari sisi jognya juga ada motif jahitan Nah sehingga kesannya terlihat lebih elegan dengan tampilan jog yang ada jahitannya seperti ini Disini juga ada tulisannya tuh erok Untuk teksturnya dia modelnya halus seperti ini Nah ini tulisannya kan Ada tulisannya erok seperti ini Nah ini bagian depannya ya jahitannya itu dari sini Untuk jahitannya Untuk bagasinya ini gak bisa dibuka karena memang belum dinyalakan Kalau yang model-model keles itu ya susah ya modelnya Harus dinyalakan dulu kan Nah untuk di bagasi bisa dibuka ini Ada disini nih ada kunci untuk buka ininya Bagasinya kan Nah ya ini bagasinya lumayan luas Seperti ini posisi aki ada disini Dan untuk kapasitas tankinya itu bagasinya maksudnya 25 literan ini kan Lumayan besar juga Disini ada buku servis ada spion Biasanya ada remote-nya juga Ya remote kelesnya kan Tapi gak ada ya Gak disini perhatikan Nah ini tutup di bagian sini Untuk tutup aki-nya Nah ini posisinya Kalau kita lihat Nah ini ada warna hitam nih paduannya Warna hitam yang bermotif nih Nah sampai ke bagian sini Kalau dilihat dari jognya Untuk model jognya seperti ini Di bagian bawah jog Selanjutnya kita ke bagian belakang lagi Nah ke dalam sini Nah ini modelnya juga gak ada hugernya Tapi disini ada pengaman lumpur Agar kotoran-kotoran Cipratan-cipratan dari roda itu Tidak masuk ke bagian dalam Bagian throttle bodynya Nah ini lentur banget ya modelnya Untuk pemasangannya juga disini Mudah untuk menggantinya Kalau teman-teman yang suka divariasi-variasi ini Sangat mudah untuk melepasnya Atau membersihkan Ketika mau dibersihkan dilepas juga enak Untuk di bagian are Menggunakan warna hitam Hitamnya hitam doff Bagian kenalpotnya Modelnya seperti ini kan Ada cover kenalpotnya berwarna hitam Disini menggunakan bahan plastik kasar Disini ada yang bermotif Ini juga bermotif Untuk suspensinya disini menggunakan Suspensi dua ya Ganda kanan dan kiri Dan ada tabungnya Dimana tabungnya menggunakan Warna keemasan Nah disini untuk lampu stand belakang Ini masih menggunakan buah lamp biasa Dan disini juga ada lampu pencahayaan Untuk pelat nomor Karena nanti posisi pelat nomornya ada disini Ke bawah lagi disini ada mata kucing Dan ini kalau kita lihat dari belakang Untuk tampilan sparkboard Dan lampu-lampu stand Lampu stop lampnya Selanjutnya dari sisi pengereman disini Untuk aerok itu masih menggunakan pengereman tromol Belum menggunakan pengereman cakram Pada pengereman belakangnya Untuk warna velgnya sama ya Kayak bagian depan Dengan ban tubeless Dan model palangnya itu palang V Seperti ini kan Untuk ban itu pakai IRC Dan ukurannya 140x70 ring 14 Pada bagian sisi sebelah kiri disini Ada bagian CVT Cover CVT nya pakai warna hitam Berbahan plastik ya Ada tulisannya Yamaha Di bagian sini Dan tanpa engkolan Atau kickstarter Atau selahan ya Ini juga gak ada engkolannya Kemudian di bagian filter udaranya Juga menggunakan warna hitam Yang berbahan plastik kasar Nah dari sebelah kiri juga modelnya sama Ini pakai warna hitam Yang paduannya hitamnya hitam grosi Seperti teman-teman lihat Untuk aerok 155 ini Unitnya itu memang Susah banget kan Dari beberapa teman-teman Yang pernah Menghubungi saya juga Mencari aerok 155 Di beberapa daerah itu Khususnya yang versi ABS Itu lumayan susah Jadi perlu pesan terlebih dahulu Oke itu saja Untuk informasi kali ini Mengenai aerok 155 2023 Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa Like, comment, dan share Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the faith is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the faith is If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Everything I do So instinctive And so passionate Every word I move So descriptive Like an adjective I gotta vendetta Against people who patented Being negative When you should be getting after it I got facts Over facts Over tracks Isn't that Spitting slow Spitting fast I can roast I can gas Think I'm okay at last But I don't know If that can erase All the past And the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious You